Intro Salam sejahtera berita terkini di petik daripada malaysiakini.com Malapotaka besar jika BN tak calonkan adham kata UMNO Tenggara UMNO bahagian Tenggara dan Kota Tinggi menuntut supaya penyandang ahli parlimen di kawasan itu Dr. Adham Baba dan Halima Muhammad Sadiq dikekalkan sebagai calon BN pada pilihan raya umum ke-15 Ini susulan kabar angin bahwa adham dan halima antara yang akan digugurkan oleh Presiden UMNO Ahmad Zaidamidi sebagai calon pada PRU kali ini Pada sidang media hari ini timbalan ketua bahagian UMNO Tenggara Nasaruddin Ahmad berkata Adham adalah satu-satunya pilihan bahagian itu untuk bertanding di kerusi berkenaan Dia berkata, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi itu adalah ahli parlimen yang perhatian Terhadap nasib semua kaum serta sangat disenangi rakyat di kawasan itu Nasaruddin juga memberi amaran tindakan tidak meletakkan adham sebagai calon bagi penggal kedua Boleh menyebabkan malapotaka yang lebih besar Saya amat bimbang sekiranya pengumuman calon yang akan dibuat malam ini Sekiranya nama adham babak itu diseneraikan sebagai calon Tenggara Saya risau akan ada malapotaka yang mungkin lebih besar di Tenggara katanya Menurut hadir pada turut hadir pada sidang media itu ialah Wakil dari MCA dan MIC Sementara itu sineraikan melaporkan seramai 40 ketua cuangan UMNO di Kota Tinggi Menuntut agar Halima terus mewakili parlimen itu Ketua UMNO Cawangan Tanjung Sedili Hasim Muhammad berkata Kota Tinggi memerlukan pemimpin seperti Halima Untuk berkhidmat kepada mereka Datu Halima seorang yang akrab dan mesra dengan penduduk di parlimen Kota Tinggi Beliau adalah individu yang benar-benar terbukti mampu meneruskan kepimpinan sebagai ahli parlimen di sini Parlimen Kota Tinggi bukan sahaja memiliki pengundi Melayu yang cukup ramai Tetapi ia juga mewakili masyarakat luar bandar dan peneroka Felda Kami memerlukan pemimpin seperti Datu Halima yang bekerja keras Membawa suara penduduk katanya Sebelum ini dikabarkan naik Presiden UMNO Muhammad Khalid Nordin akan menggantikan Halima di Kota Tinggi Bulan lalu Ketua Polis Daerah Kota Tinggi Supratenden Husin Zamora Dilaporkan berkata pihaknya sedang mengesan individu dan kumpulan di sebalik enam kain rentan Yang dipasang di daerah itu Kain rentan itu menggesa UMNO supaya mencalonkan anak tempatan di Kota Tinggi Salah satu kain rentan itu berbunyi dari Khalid Baik Halima Halima merupakan ahli parlimen BN sejak 2008 dan berhidmat selama dua penggal di Tenggara sebelum bertanding di Kota Tinggi pada 2018 Dia berhidmat sebagai Menteri Perpaduan Negara ketika pemimpin Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaqub Halima dan Adham adalah antara kusus sekumpulan menteri dan timbalan menteri yang dilaporkan tidak akan dipilih semula pada PRU ini kerana sokongan Kepimpinan Ismail Sabri The Vibe semalam meleporkan calon BN perlu menandatangani aku janji untuk memberi mandat kepada Zahid bagi membentuk kabinet jika BN menang PRU akan datang Langkah itu diambil walaupun Zahid sebelum ini mengumumkan secara terbuka bahwa Ismail Sabri yang merupakan naik presiden UMNO sebagai calon perdana menteri daripada BN Mereka yang dipercaya turut digugurkan ialah Syedan Qasim, Anwar Musa, No Umar, Tajuddin Abdul Rahman, Zahidi Zainul Abidin, Muhammad Salim Sharif, Ismail Abdul Muttalib, dan Masturah Muhammad Yazid BN akan mengumumkan barisan calon PRU daripada gabungan itu malam ini Sekian berita Terima kasih telah menonton